Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Barang siapa yang tujuan intinya hidup ini adalah dunia Yang penting sukses, kaya raya Jadi gak bisa ngaji, gak dikubris Yang penting kaya raya, terkenal, bisa beli apa saja yang diinginkan, bisa keliling dunia Ini kan tujuan banyak orang sekarang Jadi artis, terkenal, punya follower banyak, jutaan Sekarang itu yang dikejar orang Tapi tanpa memperhatikan apa? Memperhatikan aturan-aturan Allah Banyak sekarang ini orang-orang seperti youtuber ya Itu yang dikejar adalah jutaan follower Apa namanya? Favor, favor ya Favor Sehingga apa? Sehingga keinginan-keinginan mereka pasti dituruti Supaya mendapatkan banyak lagi pengikut Sehingga apapun yang diinginkan oleh yang mengikuti dikerjakan Sehingga tambah banyak, tambah banyak Akhirnya apa? Perbuatan-perbuatan yang kadang-kadang itu tidak masuk akal Sampai pura-pura gila Ada yang ngasih tahu kami Yaitu ada seorang youtuber itu Diminta oleh pengikutnya untuk apa? Untuk lari di tengah jalan pakai kolor Diikuti juga Tambah lagi pengikutnya Barang siapa yang tujuan Intinya adalah akhirat Kalau yang kita ceritakan tadi adalah dunia Dalam hatis ini awalnya adalah akhirat Siapa yang tujuan intinya adalah akhirat Maka Allah SWT akan menjadikan kekayaan itu dalam hatinya Hatinya merasa cukup Meskipun kadang-kadang diuji oleh Allah dengan kemiskinan Dan Allah akan apa? Akan mengumpulkan urusannya Artinya urusannya itu tidak tercerai berai Dia tidak bingung Dan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan tunduk Dunia yang tunduk kepada dia Jadi andaikan dia lari meninggalkan dunia Dunia yang ngejar dia Ini kalau orang tujuannya akhirat Makanya orang dulu itu pesan kepada kita Dan saya sendiri termasuk yang dapat pesan Dari orang tua saya sendiri Dia mengatakan Jadikan hidup ini tujuanmu akhirat Kalau engkau dalam hidup ini mengejar akhirat Maka dunia akan terbawa Bilangnya dia bahasa Jawa Dunyokatut Masih ingat kami Dan itu benar Apa yang dikatakan oleh Nabi demikian Tapi kata Nabi SAW Tapi barang siapa tujuan intinya adalah dunia 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 Kemudian kata Nabi SAW Maka Allah akan menjadikan Rasa kurangnya itu di matanya Di pelopok matanya itu merasa kurang Kurang Karena memang yang dilihat dunia Dan orang-orang yang lebih dalam hal dunia Padahal Islam mengajarkan kepada kita Supaya syukur nikmat Banyak-banyak melihat orang yang lebih rendah Dalam urusan dunia Bukan mengajarkan kepada kita malas Bukan lain lagi Islam agama yang mengajarkan semangat Rajin bekerja Tidak asal-asalan Tidak ceroboh Dan itu Nabi Muhammad SAW Menyontokkan tidak hanya dengan perkataan Tapi dibuktikan dengan perbuatan sehari-hari Mana ada Rasulullah mengerjakan pekerjaan asal-asalan Bahkan dalam hadis ayat muslim Rasulullah itu kalau bekerja Suatu pekerjaan apapun Maka dia betul-betul fokus Bagus dalam mengerjakan sesuatu Sehingga hasilnya maksimal Nah Nabi SAW mengatakan Siapa yang tujuan hidupnya ini adalah dunia saja Sementar mata Maka Allah akan jadikan kefakiran Rasa kurang itu di depan matanya Kemudian Allah akan cerebrakan segala urusannya Bingung Ini tidak beres Itu tidak beres Ini terbengkale Terus demikian Kemudian Rasulullah mengatakan Dan dunia ini tidak akan datang kepadanya Kecuali hanya apa yang ditakdirkan oleh Allah Tidak seperti yang pertama tadi Yang datang dengan sendirinya Dalam keadaan tunduk Tapi disini Apa yang ditakdirkan? Selalu kurang Padahal dia kaya Padahal dia banyak uangnya Rekening banyak Tapi terus merasa kurang Merasa kurang Merasa kurang Tidak ada habis-habisnya Tidak ada sifat kona'ah Menerima apa yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada sifat kona'ah